Saudara kebakaran hutan dasyat melanda negara bagian New Mexico, Amerika Serikat. Informasinya akan kami rangkum dalam Jendela Dunia. Rusia dan Ukraina saling klaim serangan dalam perang mereka. Rusia mengklaim bahwa militer mereka berhasil menghancurkan depo amunisi Ukraina yang dipasok oleh Barat. Selain itu pasukan Rusia juga mentargetkan serangan terhadap pabrik drone serang Ukraina. Sebaliknya Ukraina mengklaim bahwa mereka berhasil menghancurkan tank Rusia dalam pertempuran di wilayah Kharkiv. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menjanjikan dukungan penuh terhadap Rusia dalam perang melawan Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Kim Jong-un di Pyongyang, Korea Utara dalam pertemuan tatap muka dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Secara tegas Kim Jong-un menyatakan untuk memperluas kerjasama ekonomi dan militer, serta menunjukkan front persatuan melawan Amerika Serikat. Vladimir Putin pun menyatakan rasa terima kasih atas dukungan Korea Utara dan akan segera menandatangani perjanjian peningkatan kemitraan kedua negara untuk melawan kebijakan hegemoni imperialis Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Sebuah ledakan terjadi di gudang amunisi militer di ibu kota Chad Njamena selasa malam waktu setempat. Ledakan ini menimbulkan kebakaran dan memicu kepanikan. Presiden Chad Muhammad Debi memerintahkan penyelidikan terkait insiden ini dan menyampaikan belasung kawa kepada para korban tanpa menjebut jumlah korban secara spesifik. Beralih ke Amerika Serikat, kebakaran hutan dasyat melanda pegunungan Ruidoso di negara bagian New Mexico. Akibat musibah ini lebih dari 500 bangunan rusak dan ribuan warga telah mengungsi. Gubernur negara bagian New Mexico menyatakan bahwa besarnya kebakaran di luar kendali lokal serta memerlukan intervensi dari negara. Masih dari Amerika Serikat, kebakaran juga melanda sebuah gudang pasokan bangunan di kota Chicago, negara bagian Illinois. Kebakaran yang terjadi selasa malam waktu setempat ini mengakibatkan kepulan asap hitam yang tebal dan terlihat dari kejauhan. Sejumlah petugas memadam kebakaran juga telah dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Selain berupaya memadamkan api, petugas juga berusaha keras untuk melokalisir api agar tidak meluas ke bangunan sekitar. Belum ada laporan terkait adanya korban maupun penyebab dari timbulnya api. Masih dari Chicago, pekan lalu kebun binatang Brookfield menerima dua koala jantan sebagai koleksi satwa terbaru mereka. Dua koala jantan yang diberi nama Brambi dan Wilum ini lahir di kebun binatang San Diego dengan bagian California dua tahun lalu. Brambi memiliki ciri bintik merah muda besar di hidungnya, sementara Wilum memiliki hidung yang berwarna lebih gelap. Mereka menjadi koala pertama yang tinggal di kebun binatang Brookfield sepanjang 90 tahun. Koala sendiri adalah binatang yang berasal dari benua Australia dan terdaftar sebagai spesies yang rentan punah. Terima kasih telah menonton!